Korea pastinya tak asing lagi dengan kecantikan Pulau Jeju di Korea Selatan. Kami akan mengajak Anda menikmati serunya aneka wana air dan melihat aksi pemberani para wanita penyelam mutiara. Ini dia liputannya. Saat ini Jeju lagi cerah banget suasananya. Jadi kalau mau liburan kesini tuh rugi banget kalau cuma leha-leha. Nah sekarang saya mau mengajakkan aktivitas yang dijamin seru banget. Kayak apa? Kayak gini nih. Oke yuk kita nikmati wisata air di Sungai Sosokak. Untuk keselamatan, para pengunjung wajib mengenakan jaket pelampung atau life jacket seperti ini. Sebelum naik tewu kita harus pakai ini dulu. Wahana tewu ini merupakan perahu kayu tradisional asli dari Pulau Jeju. Para penumpang boleh memilih duduk di kursi kayu ini. Let's go! Heits, jangan kira tewu ini bermesin ya. Untuk bisa berlayar, tewu ditarik menggunakan tali tambang. Wah, indahnya panorama di sekitar Sengai Sosokak. Coba lihat, uniknya tembing bebatuan ini. Wih dih, ada yang disebut batu bercubu. Sekilas memang mirip pasangan yang sedang bermesraan kan? Lalu ada juga nih, tebing batu yang mirip sarang lebah. Gajah beserta belalainya. Sampai cengkeraman tangan berdua. Bukan cuma di bagian atas. Lihat juga nih, indahnya pancaran bias cahaya dari kedalaman 10 meter. Sekali jalan, perahu kayu ini bisa mengangkut 20 penumpang dan satu pemandu sekaligus nakoda perahu. Untuk naik tewu ini, kira-kira kita akan makan waktu sekitar 20 menit pulang dan pergi. Dan uniknya di sini, si operator atau pemandu ini juga terus berinteraksi dengan para penumpang. Tidak hanya sekedar menjelaskan tentang wahan air Sosokak ini, tapi juga ternyata pinter ngelawat juga dari tadi. Karena banyak penumpang yang tertawa dan sayang meskipun gak ngerti bahasanya, tapi ikutan tertawa aja. Arus sungai Sosokak relatif tenang. Soalnya, kandungan air sengai Sosokak hanya 30% dan 70% lainnya berasal dari samudera pasifik. Yang asik, wahana air Sosokak ini juga teduh, karena rimbunnya pohon pinus di sekeliling tebing bumbatuan. Sip, sekarang saya mau lanjut naik sepeda air. Kita dengar dulu ya, arahan dari pemandu tentang cara menggoer. Ayo, semangat mengayu pedal sepedanya. Tapi awas, jangan sampai ada tabrakan antar wahana ya. Tuh, benar kan? Sepeda air saya menabrak Tehu. Tapi tenang, dijamin aman kok. Ya, wahana ini memang sengaja didesain khusus dan dilengkapi tiga pipa pemberat sehingga keamanannya terjaga. Tapi ada strategi khusus nih untuk bisa mengayuh sepeda dengan tepat. Jika ingin berbelok ke kanan, pengendara sebelah kiri harus menggoes mundur. Begitu juga sebaliknya. Selain Tehu dan sepeda air, ada juga kayak transparan yang ikut meramaikan arena wahana air di sosok kakinin. Dua penumpang kaya hanya dibekali satu dayung. Seluruh wahana air di sosok kakinin memang wajib dicoba satu persatu. Kalau tidak, nanti cuma bisa nonton aja nih seperti wisatawan di balkon ini. Masih berkutat dengan dunia air? Kali ini saya diajak melihat aksi para wanita penyelam yang pemberani. Untuk bisa menuju pesisir samudera pasifik, para pengunjung harus menaiki puluhan anak tangga. Ini dia para penyelam wanita yang dalam bahasa Korea populer disebut Hanyo. Jika dilihat, usia Hanyo ini memang sudah tidak muda lagi. Antara 50 hingga 65 tahun. Tapi jangan remehkan kemampuan menyelam mereka ya. Selain mengenakan baju selam, kacamata kedap air, dan sarung tangan, mereka juga membawa jaring dan bantal bulat untuk mengapung. Wow, ternyata mereka akan uji kebolehan sebelum menyelam. Meski gerakannya tidaklah atraktif, aksi kelima penyelam ini syarat makna dan harapan. Ya, tarian serta nyanyian para Hanyo ini sebenarnya untuk memohon agar cuaca saat menyelam dalam kondisi baik dan mendapatkan hasil tangkapan berlimpah. Selesai menghibur pengunjung, para Hanyo ini bergegas menuju samudera pasifik. Dan, satu demi satu, mulai menyelam. Hebatnya, para Hanyo ini mampu menyelam hingga kedalaman 20 meter. Belum lama menyelam? Eh, eh, sudah ada penyelam yang berhasil mendapatkan burita. Wow, daibak! Sekitar 15 menit, mereka menyelam, akhirnya para diver ini sudah kembali. Dan memang karena tidak memiliki atau tidak menggunakan alat bantu pernafasan, mereka pun hanya menyelam sekitar 2-3 menit, kemudian akhirnya naik lagi ke permukaan. Ya, inilah potret penyelam tradisional asal Pulau Jeju. Para penyelam ini bahkan sudah terbiasa menyelam tanpa dilengkapi tabung oksigen sejak kecil. Tapi, meski sudah banyak makan asam garam sebagai penyelam, para Hanyo kerap mengalami kesulitan saat berada di bawah laut. Meski begitu, mereka tetap bahagia. Lantara mendapatkan keuntungan dari hasil tangkapan yang dijual ke pengunjung. Oh ya, tak hanya Lihai menyelam. Para Hanyo juga Lihai membersihkan dan memotong hewan laut hasil tangkapan. Eits, sebelum pulang ke hotel, saya masih mau mencicipi es krim yang lagi hits nih di Pulau Jeju. Lihat nih bentuknya, unik kan? Penasaran nih sama rasanya? Cara penyajiannya unik, seperti ini. Tara, es krim pun siap disajikan. Ini dia nih, namanya Jeju Stick Ice Cream. Kalau bisa dilihat, bentuknya seperti tongkat orang tua atau kakek-kakek nenek-nenek seperti itu. Dan rasanya segar banget lagi, rasa coklat, rasa coklat, rasa coklatan saya. Juara. Kapan lagi ya bisa makan es krim dengan latar belakang Songsan Il Chilbong? Atau Bukit Sunrise termasuk warisan alam versi UNESCO? Hmm, surga dunia! Andarani Sahara, Taufik Iman Syah, Rudi Nurmadita, Korea Selatan.